Hai guys, welcome to the good story channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, di video ini, kita akan membahas kisah yang dialami oleh seorang wanita dengan paras yang cantik, menjadi korban dari kekasihnya sendiri yang merupakan anak seorang pejabat. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Dini Sera Aprianti, wanita cantik berusia 27 tahun asal Sukabumi Jawa Barat. Diketahui, Dini adalah seorang ibu tunggal dengan satu orang anak berusia 12 tahun. Selain itu, Dini adalah seorang selebgram dengan followers sebanyak 71 ribu. Dalam kesehariannya, Dini juga dikenal di kalangan pengguna TikTok karena kerap membagikan berbagai kegiatannya di jejaring media sosial tersebut. Dini lulus sekolah menengah pertama pada tahun 2011 dan pada tahun 2012, di usianya yang ke-17, Dini memilih untuk bekerja. Apalagi saat itu, ia sudah harus menghidupi seorang anak. Suatu hari, Dini ditawari seseorang untuk bekerja di sebuah perusahaan di Parung Kuda. Selama satu bulan, ia berangkat kerja dan pulang ke rumah. Menjelang gajian, Dini pamit, hendak menginap di kos temannya selama dua hari. Tapi pamitan itu ternyata menjadi saat terakhir Dini di rumah. Ia tak pernah pulang lagi selama 12 tahun. Bahkan semenjak anaknya lahir, anak Dini belum pernah sama sekali melihat sang ibu. Dan selama ini, anak Dini diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Dini di kampung halamannya. Awalnya, ketika satu hingga dua pekan tak pulang, keluarga sempat mencari keperusahaan tempat Dini bekerja. Alangkah terkejutnya, ketika mereka mendapatkan keterangan bahwa Dini tidak pernah bekerja di sana. Keluarganya pun menanyai beberapa teman yang mengetahui keberadaan Dini. Namun, mereka tidak menemukan keberadaan Dini. Keluarga juga sempat melaporkan Dini hilang ke proses saat. Hingga satu tahun lamanya, keluarga mencari keberadaan Dini akan tetapi tidak ada hasil. Hingga akhirnya, keluarga hanya bisa pasrah dan berpikiran positif walau tak ketemu, asalkan Dini dalam keadaan sehat. Semenjak saat itu, mereka hilang kontak sama sekali dengan Dini. Akun Facebook dan media sosial lainnya yang dimiliki Dini juga diblogir. Empat tahun kemudian, pada tahun 2016, kabar Dini baru diketahui. Ia berada di Kuala Lumpur, Malaysia dengan bibiknya yang bekerja di negeri jiran itu. Keluarga Dini di kampung mendapatkan pesan dari bibiknya sekaligus ibu angkat Dini di Kuala Lumpur. Melalui pesan tersebut, bibik Dini mengabarkan jika Dini ada di Kuala Lumpur dan memberikan nomor handphone Dini. Setelah mendapatkan kontak Dini, keluarga Dini di kampung lalu menghubunginya dan menanyakan bagaimana kabarnya, kemana saja selama ini. Dini pun mengungkapkan kalau dirinya berada di negeri jiran bersama dengan sang bibik. Meskipun demikian, rupanya Dini tidak melupakan sang anak. Selama ini, ia bekerja demi memenuhi kebutuhan sang anak. Ia selalu menyisihkan hasil kerjanya dan mengirimkannya kepada anak dan keluarganya di kampung. Sejak saat itu, komunikasi antara Dini dan keluarganya berangsur baik. Dini beberapa kali berencana untuk pulang ke rumahnya, namun niatnya tersebut tak pernah terwujud. Selanjutnya, Dini melanjutkan hidupnya di kota Surabaya. Di Surabaya, Dini tinggal di sebuah apartemen dan di sana, ia bekerja sebagai SPG. Bahkan, ia juga mengambil kerjaan freelance lainnya demi untuk mencukupi kebutuhan anak dan dirinya sendiri. Tak hanya itu, Dini juga aktif di media sosial, terutama TikTok, untuk menambah pemasukannya. Selama di Surabaya, Dini kenal dan dekat dengan seorang pria bernama Gregorius Ronald Tanur, berusia 31 tahun, yang merupakan anak seorang pejabat. Diketahui, Ronald lahir dan besar di daerah Kefa Memano, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Namun saat usianya menginjak dewasa, Ronald dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Sebelumnya, Ronald bersekolah di SMA Katolik Santa Agnes Surabaya dan lulus pada tahun 2009. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Petra Surabaya, kemudian pindah ke Internasional Business School Surabaya jurusan ekonomi. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Holmes Institute Melbourne, Australia hingga lulus pada tahun 2016. Barulah, Ronald mulai bekerja di Southern Meats di Goulburn Town. Kemudian, ia juga pernah bekerja di Voyage Ayas Rock Resort di Northern pada tahun 2018. Dua tahun berselang atau pada tahun 2020, Ronald kembali ke Surabaya. Tidak diketahui secara pasti apa pekerjaannya selama menetap di sana. Di sisi lain, ia dikenal sebagai sosok yang hobi kuliner dan traveling. Ia terbilang sering bepergian di dalam negeri dan luar negeri. Sejak kecil, Ronald dilahirkan dari keluarga yang cukup berada. Sebab diketahui, ayah Ronald adalah seorang politisi dan pejabat negara. Sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga. Sejak kecil, Ronald dikenal sebagai anak yang manja. Ia sering merengek meminta uang dan ketika permintaannya tidak dipenuhi, Ronald langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Meskipun begitu, orang tuanya selalu memenuhi permintaan Ronald sebab Ronald adalah anak kesayangan mereka. Dan menurut teman-teman kuliahnya, Ronald dikenal sebagai orang yang egois, susah diatur, dan sering mendapatkan nilai yang kurang di setiap mata kuliahnya. Singkat cerita, Ronald kemudian menjalin hubungan dengan Dini. Namun ternyata, hubungan mereka ini sedari awal sudah tidak beres. Dini sering cerita kepada salah satu sahabatnya bahwa ia sering diperlakukan tidak baik oleh Ronald. Ronald sering memarahinya, menendukannya, dan memarahinya dengan kata-kata yang tidak enak. Yang lebih parahnya lagi, Ronald pernah menyakiti Dini di dalam kamar mandi selama berjam-jam. Namun setelah itu, Ronald meminta maaf dan kembali baik kepada Dini. Teman Dini yang mengetahui hal itu berpesan kepada Dini agar Dini melaporkannya kepada keluarganya di kampung. Namun Dini tak pernah melakukannya sebab ia tidak mau keluarganya khawatir dengan dirinya. Ia selalu memberikan kabar bahwa dirinya baik-baik saja di Surabaya agar keluarganya tenang. Dari perjalanan hubungan Dini dengan Ronald tersebut dan menurut salah satu sumber, Dini mungkin merupakan korban love bombing, sebuah tindakan yang diberikan oleh pasangan berupa rasa kagum, perhatian, dan kasih sayang yang berlebihan dengan tujuan memanipulasi hubungan yang dijalani. Biasanya, mereka juga tidak akan ragu untuk mengontrol tindakan atau sikap yang pasangannya lakukan. Bahkan, jenis hubungan ini bisa membuat korban menjadi terisolasi dari lingkungan hingga keluarga. Di awal mereka jadian, Ronald selalu memanjakan Dini, bahkan terdapat postingan Dini yang mana ia menaruh caption POV di mana dengannya, inner childku ini terpenuhi dan terlihat Ronald ini bucin sekali. Dan setelah menjalin hubungan selama lima bulan, terjadilah peristiwa mengerikan yang dialami Dini. yakni, pada tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Ronald yang sedang makan malam dengan Dini mendapatkan undangan dari salah satu temannya untuk berkarauke di salah satu tempat yang bernama Black Hole KTV di Mall Landmark Surabaya Barat. Mendapati itu, Ronald kemudian mengajak Dini dan Dini pun menerima ajakan Ronald tersebut. Sesampainya di sana, Dini berniat menginterogasi Ronald mengenai hubungannya dengan wanita lain yang Ronald lakukan di belakang Dini. Hal ini ia ceritakan beberapa jam sebelum ia mengunjungi tempat karaoke tersebut. Dini diketahui sempat curhat di akun TikToknya at babyendin yang berbunyi, ceweknya mati yang jaga hati buat cowoknya. Eh, cowoknya mati yang buat mati ceweknya. Setelah tiba di tempat itu, sekitar pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, Ronald dan Dini memasuki room nomor 7 dan bergabung dengan teman-temannya yang datang lebih dulu. Mereka kemudian bersenang-senang dengan bernyanyi, bercerita sambil meminum minuman botolan. Ketika lagi asik-asiknya, Dini memarahi Ronald perihal hubungannya dengan wanita lain yang ia lakukan di belakang Dini. Karena malu dengan teman-temannya, akibat dimarahi Dini di depan teman-temannya, Ronald lantas mengajak Dini keluar dari ruangan tersebut. Dan ketika jam menunjukkan pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, 4 Oktober 2023, Ronald dan Dini memutuskan untuk pulang lebih dulu. Pada saat itulah, ada salah satu petugas keamanan mall yang mengetahui bahwa Ronald dan Dini terlihat bertengkar. Mereka juga sempat cekcok. Dan setibanya di basement, tiba-tiba Ronald langsung memarahi Dini, memutuskan keamanan mall, sehingga membuat Dini tidak berdaya. Melihat Dini tidak berdaya, Ronald malah menertawakannya. Yang lebih gilanya lagi, Ronald merekam aksinya tersebut menggunakan handphone miliknya. Ia juga sempat memukul bagian kelapa Dini menggunakan botol kaca. Bukannya membantu Dini untuk masuk ke dalam mobil, yang saat itu, Dini duduk bersandar di pintu mobil bagian kiri. Ronald justru masuk sendiri ke dalam mobil, lalu menjalankan mobilnya ke arah kanan. Akibatnya, sebagian tubuh Dini terlindas mobil, bahkan sampai terseret sejauh 5 meter. Setelah Ronald menghentikan mobilnya, ada sejumlah petugas keamanan datang ke lokasi, dan Ronald pun turun dari mobil. Ronald kemudian membawa dan menaruh tubuh Dini di bagasi mobilnya, menuju ke apartemennya. Dan setibanya di apartemen, sekitar pukul 1 lebih 15 waktu Indonesia Barat, Ronald memindahkan tubuh Dini dari bagasi mobilnya ke kursi roda. Saat itu, Dini sudah dalam keadaan lemas. Dalam kondisi seperti itu, Ronald berusaha memberikan nafas buatan kepada Dini, sambil menekan-nekan dada Dini. Akan tetapi, tidak ada respon. Dengan rasa khawatir dan takut, Ronald kemudian membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Setelah menjalani penanganan di Rumah Sakit Nasional Hospital, Dini dinyatakan meninggal pada pukul 2 lebih 32 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, menurut pemeriksaan dokter, dokter mengatakan bahwa Dini sudah tiada sejak dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan pada saat itu, ada seseorang yang merekam Ronald terlihat menangis histeris. Namun tangisan itu, dianggap hanyalah air mata buaya palsu. Pasalnya, di video lain yang ia buat, ia tega mengabadikan peristiwa yang membuat Dini seperti ini. Setelah itu, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, Polsek lakar santri menerima laporan dugaan penganiayaan. Dengan beberapa bukti kuat dari keterangan saksi dan juga bukti rekaman CCTV di dalam lift itulah. Di hari yang sama, akhirnya Ronald ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan adanya peristiwa ini, pihak keluarga Dini awalnya mengetahui berita meninggalnya Dini dari salah satu teman Dini yang ada di Surabaya melalui DM Instagram. Namanya itu mengabarkan jika Dini meninggal dunia akibat serangan jantung. Keluarga Dini pun terkejut mendengar kabar tersebut. Sebab, setahu mereka, Dini tidak memiliki rewayat sakit jantung. Hingga akhirnya, mereka dihubungi oleh pihak kepolisian dan menyuruh mereka untuk datang ke Surabaya untuk melihat jenazah Dini. Setibanya di sana, mereka baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka rantas menyerahkan kasus ini sepenuhnya untuk ditangani pihak kepolisian. Dan setelah menjalani pemeriksaan, mereka membawa jenazah Dini ke kampung halaman mereka di Sukabumi. Jenazah Dini tiba di rumah Duga pada Jumat 6 Oktober 2023 pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dini dimakamkan di tempat pemakaman umum babakan yang jarak dari rumahnya sekitar 300 meter. Selama berkomunikasi, Dini tak pernah mengeluhkan kondisi buruknya di perantauan, termasuk soal dugaan kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya. Oleh sebab itu, keluarga mengaku kaget saat mendengar kabar kematian Dini. Dua bulan sebelumnya, Dini sempat menghubungi ibunya ingin pulang ke Sukabumi dan melihat anak laki-lakinya. Menurutnya, keinginan Dini itu jadi virasat jika ia benar-benar pulang namun dengan kondisi telah meninggal dunia. Dan setelah menjalani penyelidikan, akhirnya, polisi mengganti dari pasal penganian menjadi pasal pembuatan. Yang diperkirakan, Ronald akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Dari kasus ini yang membuat kita haru, yakni anak dari Dini. Anak yang sedari lahir hingga berusia 12 tahun, sama sekali belum pernah melihat ibunya secara langsung. Sekalinya melihat sang ibu dalam keadaan yang membuat kita sangat terharu. Terlihat, anak itu bersimpu di atas gundukan tanah yang masih terlihat merah di Taman Pemakaman Umum Baba Kanji saat Sukabumi Jawa Barat. Tangisnya pecah saat berada di pusara ibu kandungnya. Ia juga larut dalam doa bersama sanak famili yang berziarah, serta menaburkan bunga di atas pusara. Semoga Dini Serah Aprianti Husnul Khotimah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan yang sebesar-besarnya. Dan semoga anak Dini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat online ku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat online ku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap juga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, teguh story channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.